Intro Doa dan amalan agar digaruniai anak perempuan Intro Dalam kitab Al-Bujay Rumi ala khutib diterangkan bahwa An Rasulillah salallahu alaihi wasallam Anna man arada antalida imraatuhu dakaron Fa innahu yadau yadahu ala badniha fi awwalil hamli Wa yakulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usami ma fi badniha muhammadan Wa ja'alhu li dakaron Fa innahu yuladu dakaron Insya'allahu ta'ala Diriwayatkan dari Rasulullah salallahu alaihi wasallam Barang siapa yang menginginkan istrinya melahirkan anak laki-laki Maka letakkanlah tangan pada perut istrinya Di awal masa kehamilan Kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usami ma fi badniha muhammadan Wa ja'alhu li dakaron Fa innahu yuladu dakaron Insya'allahu ta'ala Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah Sesungguhnya Aku akan memberikan nama anak yang ada dalam kandungan ini Muhammad Maka jadikanlah laki-laki bagiku Karena Muhammad dilahirkan sebagai laki-laki Bila yang dikehendaki anak perempuan Maka kata Muhammad diganti dengan nama Fatimah Atau nama perempuan lainnya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usami ma fi badniha Fatimah Fa ja'alha li mar'atan Fa innaha tuladu mar'atan Insya'allahu ta'ala Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang Ya Allah Sesungguhnya Aku akan memberikan nama anak yang ada dalam kandungan ini Fatimah Maka jadikanlah perempuan bagiku Karena Fatimah dilahirkan sebagai perempuan Selanjutnya Sang suami setiap selesai sholat maktubah Diancurkan untuk menghadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarga dan para sahabatnya Serta Al-Fatihah Buat anaknya yang masih dalam kandungan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.